Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman Selamat datang di Makenta Islam Setiap umat manusia di dunia Sebagai hamba Allah berkeinginan Untuk bisa masuk surga Dan selamat dari siksa api neraka Semua umat berusaha untuk melakukan kebaikan Agar bisa masuk surganya Barang siapa melaksanakan perintahnya Dan meninggalkan larangannya Maka Allah akan menjanjikan surga untuknya Dan dijauhkan dia dari siksa api neraka Lantas sahabat beriman Pernahkah terpikir di benak kalian Seperti apa siksa api neraka itu? Apakah kalian juga penasaran sahabat beriman Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir Inilah hari pertama penghuni neraka Di belenggu rantai sampai tembus dubur Versi dari Makenta Islam Abu Hurairah radiyallahu anhu berkata Aku mendengar Rasulullah bersabda Apa saja yang aku larang terhadap kalian Maka jauhilah Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian Maka kerjakanlah semampu kalian Sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian Hanyalah karena mereka banyak bertanya Dan menyelisihi nabi-nabi mereka Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim Sahabat beriman dari hadis tadi Rasulullah memerintahkan umatnya Untuk melaksanakan perintahnya Dan meninggalkan larangannya Agar selamat dari siksa api neraka Panasnya siksa api neraka memiliki tujuh tingkatan Dalam Al-Quran sudah diterangkan Tentang berbagai tingkatan neraka Belah dari yang ringan sampai dengan yang paling panas Bahkan di hari pertama Memasukinya saja Kita akan merasakan siksa yang begitu pedih tak terkira Lalu apakah itu sahabat beriman? Maka mari kita bahas lebih dalam Namun sebelum lanjut Klik dulu tombol loncengnya Supaya kita tetap berdebar syiar melalui channel ini Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Dalam sebuah riwayat diceritakan Bahwa jika musuh-musuh Allah diseret ke neraka Maka wajahnya akan berubah menjadi hitam Mata yang mereka miliki kemudian menjadi biru Tidak cukup sampai disitu saja Mulut mereka juga turut dikunci Dan ketika hendak sampai ke pintu neraka Mereka diterima oleh malikat zabannya Atau malikat penjaga neraka Kala itu keadaan mereka dirantai dan dibelenggu Sekedar mengingatkan Bahwa apabila rantai itu diletakkan di mulut mereka Maka akan tembus hingga sampai kedubur Sedangkan tangan kirinya dibelenggu sampai leher Sedangkan tangan kanannya Dimasukkan ke dalam dadanya sampai tembus ke punggungnya Bukankah sangat mengerikan sahabat beriman? Orang yang tidak baik hubungannya dengan Allah Sekaligus juga buruk hubungannya dengan hamba Allah Akan mendapat siksaan yang sangat pedih di neraka Salah satu bentuk siksaan adalah Ia akan dipanggang dalam satu rantai yang panjang Bersama rekan-rekannya Rantai itu dimasukkan ke dubur hingga tembus ke mulutnya Seperti posisi daging yang dijajar dalam tusuk sate Atau alat pemenggang Panjang rantai itu adalah 70 hasta Jika ukuran satu hasta adalah sekitar 61,2 cm Maka panjang rantai itu adalah sekitar 42,84 meter Itu adalah ukuran pendekatan jika hasta yang dipakai adalah hasta manusia Lalu bagaimana jika di akhirat kelak? Allah berfirman Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya Kemudian masukkanlah ia ke dalam al-jahim atau neraka Kemudian masukkan ia ke dalam rantai yang panjangnya 70 hasta Sesungguhnya ia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar Dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin Quran Surat Al-Haqqah ayat 30 sampai 31 Lantas sahabat beriman Siapakah sebenarnya mereka yang merasakan siksa sedemikian pedihnya? Siksaan bagi orang kafir Ketika itu seorang kafir akan diikat dengan seekor setan dan ditarik ke neraka Saat sampai ke sebuah tempat yang telah ditentukan Kemudian pasangan ini dipukuli dengan gada yang terdiri dari besi Siksaan yang mereka alami ini tidak ada habis-habisnya Dan diulang-ulang sehingga masing-masing dapat merasakan betapa siksaan sangat pedih itu layak diterima Dan karena siksaan yang sedemikian pedihnya itu terjadi terus menerus Maka mereka berkeinginan untuk keluar dari neraka Namun usaha mereka akan sia-sia belaka Karena setiap kali pasangan itu hendak keluar dari siksaan yang tidak terhingga itu Maka Allah akan mengembalikan mereka ke dalam neraka Karenanya mereka menjerit sejadi-jadinya menghadapi siksaan itu Dan mereka akan menangis sekuat-kuatnya Lama-kelamaan air mata mereka pun habis karena terlalu banyak menangis Dan akhirnya yang keluar adalah darah Para malaikat yang menyiksa pasangan ini pun tidak mengenal belas kasihan Panasnya api neraka dan pukulan-pukulan yang ditimpakan kepada mereka Tidak pernah diringankan barang satu kalipun Mereka menghadapi siksaan yang kekal di neraka Dan tidak akan pernah keluar dari sana selama-lamanya Begitulah siksaan yang ditimpakan kepada orang-orang kafir Dan setan-setan mereka Mereka tinggal dengan hina di dalamnya Allah berfirman dalam Al-Quran Ada pun bagi orang-orang durhaka Tentulah kancah api neraka tempat tinggalnya Setiap kali mereka hendak keluar dari sana Dikembalikan lagi ke sana Dikatakan kepada mereka Rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu dustakan itu Quran Surat As-Sajdah ayat 20 Rasulullah SAW memberikan keterangan yang lebih detail dengan sabdanya Penghuni neraka itu dimakan oleh api Kurang lebih 70 ribu kali dalam sehari Setelah seluruh tubuhnya termakan habis oleh api yang sangat panas itu Kembalilah mereka seperti semula Dan seterusnya tidak akan pernah mati Hal ini sebagaimana firman Allah SWT Dan datanglah maut kepadanya dari segala jurusan Tetapi ia tidak akan mati Dalam kitab Mistakatul Anwar Masih belum percayakah sahabat beriman? Alangkah ngeri bermacam-macam azab Yang disediakan Allah SWT Bagi penghuni neraka Sedangkan azab itu tidak pernah berhenti sekalipun Setiap kali kita membicarakan berbagai kesengsaraan Dan azab penghuni neraka di dalamnya Ternyata siksaan itu justru bertambah pedih dari yang sebelumnya Semua azab itu menyakitkan dan menghinakan Semua itu melampaui batas kemampuan akal manusia di dunia Bahkan hayalan kita sekalipun Sebenarnya orang-orang kafir, musyrik, dan munafik itu Mengetahui jika mereka akan masuk ke dalam neraka Bahkan mereka mengetahui betapa besar azab yang disediakan Allah SWT untuk mereka Oleh karena itu mereka berharap Sedang mereka dalam keadaan hina akan masuk neraka Dan mendapatkan azabnya tersebut Mereka akan dihisap Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu Tiada sesuatu pun dari keadaanmu Yang tersembunyi bagi Allah Quran Surat Al-Haqqah ayat 18 Sesungguhnya kami telah memperingatkan Kepadamu hai orang kafir Siksa yang dekat Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya Dan orang kafir berkata Alangkah baiknya Sekiranya dahulu aku jadi tanah An-Naba ayat 40 Sahabat beriman Selama 950 tahun Nabi Nuh A.S. menyeru pada kaumnya Tetapi tidak seorang pun Dari orang-orang kafir mengikuti seruannya itu Bahkan mereka memasukkan jari-jari mereka ke telinga Dan menutupkan baju mereka Setiap kali Nabi Nuh A.S. menyeru kepada mereka Nuh berkata Ya Tuhanku Sesungguhnya aku telah menyeru kaumku Malam dan siang Maka seruanku itu Hanyalah menambah mereka lari Dari kebenaran Dan sesungguhnya Setiap kali aku menyeru mereka Kepada iman Agar engkau mengampuni mereka Mereka memasukkan anak jari mereka Kedalam telinganya Dan menutupkan bajunya Kemukanya Dan mereka tetap mengingkari Dan menyombongkan diri Dengan sangat Nuh A.S. menyeru kepada mereka Ayat 5-7 Kaum Nabi Nuh A.S. Dan yang seperti mereka Merupakan jumlah besar dari orang kafir Yang telah disediakan azab Oleh Allah SWT Kepedihan azab itu melampaui batas khayalan manusia Di antara azab Yang telah disediakan Allah adalah Belenggu, rantai, palu besi, dan tali kekang Semua itu sahabat beriman Merupakan bentuk atas jenis siksaan Yang didapat penghuni neraka Di dalamnya Selain azab yang membakar Dan membanggang tubuh mereka Adalah belenggu dan rantai Yang dipergunakan untuk menyeret dan mengikat mereka Seperti mengikat binatang Tangan mereka terbelenggu Sampai leher Sedangkan rantai yang mengikat mereka dari berbagai sisi Baik dari kaki maupun leher Rantai yang diikat itu dipergunakan Untuk menyeret atau menarik mereka ke dalam neraka Mereka itulah Orang-orang yang membekali kesesatan dengan petunjuk dan siksa Dengan ampunan Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka Quran Surat Al-Baqarah Ayat 175 Wa'allahu'a'lami sawab Bagaimana sahabat Briemen? Masihkah ragu sekarang? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Mari membangun Magenta Islam ini Dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih telah menonton